Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Rakyat-rakyat media Atau siapapun yang Berkesempatan untuk mengikuti Peluncuran Puskup pengaduan daring bagi masyarakat Terdampak COVID-19 Saya Prof. Ramuzila Rimaing Ketua Umusman Dari Publik Indonesia Pada kesempatan ini Ada beberapa hal yang kita Akan sampaikan Yang pertama tentu saja Kita Prihatin dengan Pandemi yang bersifat global ini Namun Apapun situasinya Pelayanan kepada publik Itu Suatu kemisjayaan Tidak bisa Kita mengabaikan Pelayanan publik Dalam kondisi apapun Karena Pelayanan publik itu adalah Hak masyarakat Dan menjadi kewajiban negara Untuk menenuhinya Oleh karena itu Negara kita Membentuk Ombudsman Republik Indonesia Atas dasar Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Sebagai pengawas Eksternal Di dalam bidang pelayanan publik Kami memandang Di dalam situasi Sekarangpun Laporan Masyarakat kepada Ombudsman Itu tetap Tidak kurang dari 4-5 laporan yang kami terima Pada saat ini Sekali lagi Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini Pemerintah kita Telah berbuat Banyak hal Untuk tetap Memperhatikan Masyarakat kita Untuk tetap Memberikan pelayanan Dan keseriusan itu Antara lain Disediakannya Anggaran Lebih dari 405 triliun Yang 75 triliun Di antaranya Bidang kesehatan 110 triliun Untuk jaringan pengaman sosial 70,1 triliun Untuk insentif perbajakan Dan stimulus Kur Ada 150 triliun Dialokasikan Kemudian program Kemudian ekonomi nasional Ini tentu Jumlah Anggaran yang Sangat besar Yang Diharapkan dapat Memangku Masyarakat kita Oleh karena itu Seperti yang saya Keputakan tadi Ombudsman Tetap hadir Dalam kondisi demikian Dan tentu saja kita Mendukung Apa yang Diarahkan oleh pemerintah Di satu sisi Pengaduan tetap berlangsung Tapi di sisi lain juga Kita Harus mengikut Di arah pemerintah Oleh karena itu Pada kesempatan ini Ombudsman Republik Indonesia Membuka Poskop pengaduan dari Bagi masyarakat Terdampak COVID-19 Ada pun latar belakangnya Yang pertama karena Pandemi COVID-19 Mulai Memasuki Klas ke-2 Dengan potensi Masyarakat terdampak COVID-19 Adanya Kebijakan pemerintah Yang berpotensi Menurunkan kualitas Pelayanan publik Kita Perhatikan Adanya Pemotongan Anggaran Bagi setiap Kementerian Dan lembaga Yang cukup Sebenarnya Termasuk Kepada Ombudsman Dengan Pemotongan Yang Cukup besar Pusko ini Berputian Memberikan Akses Secara Dari Kepada Publik Untuk Mengadukan Beberapa Lainan Publik Yang Memiliki Data Spesifik Yang Terbanding Tentang Keleluan Publik Untuk Sektor Terdampak Saya Informasikan Tadi Kepada Pengaduan Pemotongan Ombudsman Ada Sejumlah 42 Laporan Diterima Selama Masa Darurat COVID-19 Ada Pun Hal-hal Yang Dilaporan Laporkan Terkait Dengan Permintaan Keringanan Kredit Kita Bagi Kita Semua Kemudian Keringanan Pembayaran SPP Ombudsman Memanang Perlu Untuk Membuat Rikult Luar Lingkup Subsansi Yang Dapat Dilaporkan Mulai Pusku Pengaduan Daring COVID-19 Ini Ada Lima Yang Pertama Terkait Bantung Sosial Yang Kedua Kelayanan Kesehatan Yang Ketiga Keuangan Yang Keempat Keamanan Kemudian Yang Kelima Masalah Transportasi Sedatkan Jenis Laporan Yang Bisa Dianukan Yang Pertama Distribusi Bantuan Sosial Yang Kedua Tidak Diberikannya Kelayanan Kesehatan Bagi PPP Atau Non PPP Selanjutnya Ketiadaan Respon Pengaduan Terkait Restrikulisasi Kredit Ini Juga Kami Mandang Penting Berikutnya Adalah Penutupan Jalan Umum Kemudian Penanganan Terhadap Pelanggaran PSBB Kejaran Tentang Dan Bagus Kalian Yang Sempat Menikuti Acara Ini Ada Pun Instrumen Dan Kanal Yang Kami Gunakan Untuk Usko Ini Menggunakan Website Ombudsman Insya Allah itu bisa diakses dengan mudah Ada menggunakan WhatsApp Kemudian email Ombudsman telah menjelidikan Laman tersebut Yang secara friendly mudah bisa digunakan Dan kami juga bisa membantu Tentu saja Kalau ada hal yang bersebut teknis Mungkin bisa di email Kalau ada hal yang bisa kami jelaskan Ombudsman hadir Di tiga tempat provinsi Di samping di kantor pusat ini Oleh karena itu Dengan mudah juga didapat Ada nomor WA dan email Usku pengaduan Dari provinsi Dari Aceh Sampai Papua Barat Itu ada Disiapkan Tampil ya Ditampil Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi bisa didapatkan ya Bisa didapatkan di laman website Jadi kami Menyediakan Contact Person Untuk setiap provinsi Saya katakan dari Dari Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Hingga Pakua Dengan Juga Juga sebagai pertanda Bahwa Negara kita Tetap memberikan perhatian Kepada rakyatnya Berjuang Untuk mengatasi COVID-19 Tetapi Negara kita Juga tetap memberikan perhatian Apabila masyarakat kita Memerlukan Menyampaikan Puluhan-puluhan Yang terkait Dengan pelayanan Ini ada Berapa pertanyaan Yang disampaikan Secara tertulis Bagaimana dengan Kejadian Atau laporan Sebelum POSCO ini dibentuk Apakah bisa Dilaporkan Ya tentu Tetap bisa Dilaporkan POSCO ini Hanya untuk Mempermudah saja Selama ini Kita tetap Menerima laporan Tadi saya sampaikan Selama pandemi COVID-19 ini Ada 42 laporan Kami terima Jadi POSCO ini Justru Untuk mempermudah Masyarakat Memberikan laporan Jadi artinya Bukan berarti Terhadap Kejadian Hari ini Kedepan Tetapi hal-hal Sebelum ada POSCO ini pun Tetap dapat Dilaporkan Dilaporkan Pertanyaan kedua Dimana saja Ada POSCO Pengaduan ini Tadi saya tegaskan Pengaduan ini Ada Di seluruh Di seluruh Provensi Di seluruh Perwakilan Komposmen Saya katakan Dari Aceh Sampai Kopo Barat Tentu Tentu Mempermudah Dengan adat Tapi cukup Melalui Fasilitas Online Yang dimiliki Yang ketiga Bagaimana penerapan PSBB yang tidak Efektif Apakah Bisa dilaporkan Tentu Silakan saja Melaporkan Ombudsman Tentu Punya ranah Tersendiri Akan nanti Kami lihat Kasus per kasus Dari laporan itu Karena di sisi Ombudsman Nanti Setiap laporan Yang masuk itu Akan dianalisis Oleh tim Penerimaan Dan Terminikasi Laporan Kalau itu Menjadi Ranah Ombudsman Tentu saja Kita tidak Lagi Masih ada lagi Pertanyaan Kalau tidak ada Masih ada lagi Silakan Apakah Bisa melaporkan Langsung Walgul Melapor Keisiasi terkait Segala lagi Tentu Kita melihat Substansinya Juga Ya Mungkin Kondisi Darurat Seperti sekarang Ini Ombudsman Juga bisa Menilai Suatu Laporan Yang Kalau Harus Keisiasi terkait Terkait Dulu Justru Lampat Dalam Kondisi Darurat Seperti ini Tapi Sekali lagi Tentu Tim kami Akan Mempelajari Apa Dari Bentuk Pelaporan Itu Ya Walaupun Undang-Undang Mengatakan Hal Keisiasi terkait Terlebih dahulu Tapi Kalau Kami Memandang Itu Urgent Tentu Kami Juga Lagi Apakah Pandangan Ombudsman Terhadap Lockdown Wah Ini Lebih cocok Ditanyakan Kepada Pengamat Ombudsman Sebagai Rembaga Negara Tentu Saja Mengikuti Kebijakan Kebijakan Negara Mengikuti Kebijakan Kebijakan Pemerintah Pemerintah Kita Tentu Telah Memperhitungkan Segala Aspek Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Lockdown Tersebut Ombudsman Sebagai Rembaga Negara Tentu Tetap Pada Rangang Tugas Yaitu Terkait Dengan Pengawasan Pelayanan Publik Saya Bikin Demikian Terima Kasih Atas Atensi Rekarakan Media Sekalian Dan Kepada Bapak Ibu Yang Sempat Mengikuti Acara Ini Kita Selalu Berdoa Kiranya Negara Kita Bangsa Kita Rakyat Kita Di Seluruh Indonesia Dapat Melalui Pandemi COVID-19 Ini Dan Kita Memberikan Apresiasi Kepada Seluruh Aparat Aparat Kita Baik Itu Tenaga Medis Dengan Selara Tugas-tugas Mereka Yang Tidak Dengar Begitu Juga Aparat Sipil Negara TNI Polri PNS Dan Seterusnya Mudah-mudahan Dengan Kerjasama Kita Semua Dengan Mematuhi Arahan Pemerintah Disiplin Maka Kita Bisa Melalui Bencana Ini Wapah Ini Ombudsman Hadir Dengan Untuk OSCO Ini Sebagai Bukti Bahwa Negara Kita Tetap Memberikan Perhatian Terhadap Pelayanan Yang Seharusnya Diberikan Kepada Masyarakat Kita Terima Kasih Atas Perhatian Kiranya Allah Tuhan Yang Mengesah Senantiasa Memberikan Perlindungan Kepada Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh